Kita awal informasi yang pertama, terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian Buniani menyampaikan nota keberatan atau eksepsi. Ada 9 poin eksepsi atas dakwaan dari Jaksa Penutut Umum. Sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan terdakwa Buniani selasa pagi kembali digelar di gedung Dinas Perpustakaan dan KRC Pandera Kota Bandung. Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Mohamad Sabto ini, tim penasihat hukum Buniani menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang disampaikan Jaksa Penutut Umum. Ada 9 poin utama eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukum. Di antaranya tentang penggunaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang dalam surat dakwaan melanggar asas legalitas atau asas retroaktif yang ada dalam KUHP. Poin lainnya, ya ini meminta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Basuki Cahyapurnama alias Ahok yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tim kuasa hukum menilai pasal yang digunakan dalam dakwaan tidak sesuai dan tidak ada dalam penyidikan sebelumnya. Dimintai keterangan, begitupun para saksi, tidak ada dalam PAP satupun yang menunturkan atau menjelaskan tuduhan pasal 32 ayat 1 ini. Tiba-tiba pasal ini muncul di sampul berkas perkan. Artinya, ini tidak berdasar hukum dakwaan. Dan mudah-mudahan bisa betal dengan hukum begitu. Karena sangat tidak berdasar dari apa yang ini, apa namanya, awal proses perkara penyidikan ini dilakukan. Sementara itu, Buniani mengatakan bahwa ia tidak pernah memotong isi video yang ada pada akun Youtube Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov DKI. Ia mengklaim bahwa video yang ia upload di akun Facebook miliknya merupakan video repost dari akun media sosial lain. Bagaimana saya tidak memotong bahwa ketika saya mengambil dari media NKRI, saya download file-nya. Lalu file itu langsung ke folder download di HP saya yang disita oleh polisi. Itu ada di PAP? Itu satu ya. Dan itu ada di PAP. Dan juga itu video yang 30 detik, yang saat itu sudah memotong oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak berdasar itu, itu masuk ke dalam file download. Sidang dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polrestabes Bandung. Rencananya sidang lanjutan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE akan berlangsung pada 4 Juli mendatang. Anggi Iputra melaporkan untuk NET.